Dan hatinya lembut banget gitu, jadi waktu itu pernah ada satu momen, apa ya, padahal dia cuma gak ngelakuin apa-apa gitu. Nanti kalau kakak sakit atau kakak udah tua gitu, kapan gitu, kamu akan masih tetap seperti ini gak ke kakak, katanya gitu. Hai semuanya, hari ini aku lagi sama Dede Lestini. Hal yang ingin aku lakuin adalah aku punya 10 pertanyaan buat dia. Masa? Tunggu kalau dibecandai nanti dia akan memilih 10 pertanyaan ini dengan random. Random tuh apa? Mana tahu ada yang gak tahu random tuh apa? Tolong jelaskan. Random itu secara ngacang. Oh gitu, oke. Aku ada 10 pertanyaan, kalau kini dari 1 sampai 10. Oke 12, apa tuh pertanyaannya? Pertanyaan macam-macam. Jadi dipilih? Kok gak gak sih? Karena aku selalu pengen menjadi nomer 1 di hati semua orang, jadi aku pilih nomer 1 dulu. Oke, nomer 1 kita bacain ya. Sejak kapan sih Dede memimpikan menikah muda? Sejak kapan ya, sejak pertama kali punya pacar lah. Terus kenapa sih halusannya kamu tuh pengen punya mimpi, ingin menikah muda? Eh gak, pas pertama kali punya pacar deng. Maksudnya, kapan ya? Lupa persisnya kapan. Cuma kenapa pengen punya mimpi menikah muda? Karena buat aku kayaknya ngeliat ada temen-temen aku yang kayak dia udah punya anak. Anaknya padahal kayak Karifi aja gitu. Kayak Karifi sama Shasha gitu. Itu kayak sepantaran gitu. Pengennya biar gak terlalu jauh juga kalau punya anak nanti. Tapi resiko menikah muda itu banyak banget loh deh. Kamu udah mempelajari resiko? Namanya hidup itu pasti semuanya ada resiko. Jadi buat Dede sih itu semua adalah pelajaran hidup ya. Jadi yaudah dijalani aja. Misalkan nih kamu udah nikah muda, terus ada gak sih kamu ke pending untuk punya anak bulu? Enggak. Enggak, kan tujuan utamanya Dede pengen punya anak. Nah, kalau misalkan kamu udah nikah, terus kira-kira suami kamu akan ngelarang kamu gak sih untuk terjun di dunia entertain lagi? Sejauh ini sih enggak sih ya. Maksudnya kita udah komit bahwa kita ketemu dengan kondisi ya kita sama-sama bekerja. Paling ya dia sih bilang yang penting tau porsinya aja gitu. Nih kan aku setelah aku jadi manager kamu juga nih, pasti kan jadwal kamu sama pasangan kamu kan itu pasti akan bentrak nih. Kira-kira gimana sih ngatur kamu untuk kayak waktu kamu pulang, terus kamu jadwal yang kamu syuting, terus dan sebaliknya. Kalau Dede kan sebenernya, kalau kita kan kerja biasanya Kak emang tidak pernah lebih dari jam lewat dari jam 12 ya paling malem gitu. Justru malah kita banyak kegiatan ya ketemu justru malah dia yang lebih sering, maksudnya kondisi pulangnya lebih lama gitu. Jadi menurut Dede sih kita nanti ngaturnya gak akan terlalu sulit juga, karena kondisi pekerjaannya juga kan udah yang, oh paling kalau konser jam 12 malem gitu. Terus kalau ada kepentingan-kepentingan meeting kayak gitu ya palingan kita tarikan, biasanya emang kita gak pernah meeting di luar juga, pasti di rumah kayak gitu-gitu. Maksudnya tinggal dijalanin sama. Terus kan kita kalau suka ada offer, biasanya kan yang nemenin kamu itu Bapak. Berarti nanti akan bergantian atau tetap Bapak yang nemenin? Kalau dari Bapak sih kemarin ya Dede waktu itu tuh pas kapan nih yang ngobrol Dede sama Bapak. Berarti nanti Bapak udah gak nganterin lagi ya, nanti Bapak masih boleh gak ya nemenin? Kayak gitu-gitu Bapak cerita. Terus Dede cerita juga ke Kakak Kas nanti kalau misalkan Dede ada kerjaan di luar kota, Bapak boleh ikut apa enggak? Ya boleh dong katanya, maksudnya ya kalau memang mau bareng-bareng pun ya gak apa-apa gitu. Masih tetap ditemenin Bapak pun juga gak apa-apa gitu. Kalau Bapaknya gak capek, kata-kata gitu. Nah pertanyaan lagi nih tambahan, kan setelah menikah nih kamu udah hamil nih. Kira-kira frekuensi kamu bernyanyi sama karir kamu itu pasti jadwalnya akan berkurang dong. Setelah itu anak kamu, kamu titipin ke siapa? Menurut Ibu saya titipkan ke siapa anak saya? Kira-kira ke siapa deh? Enggak sih palingan ya nanti Dede akan minta ada yang nemenin juga. Maksudnya Dede pengen tetap langsung turun tangan untuk ngurusin anak. Tapi maksudnya ada yang bantuin satu gitu. Berarti kemungkinan kayak Sasha doang bisa dibawa-bawa. Kayak gitu. Oke, nextnya pertanyaan selanjutnya nomor berapa lagi? Karena saya lahir tanggal 5, jadi saya mau pilih nomor 5. Oke, kapan pertama kalinya Kak Bilar mengungkapkan ingin menikahi kamu sebelum bilang ke Bapak? Dua kali kita jalan. Kapan tuh? Kok aku gak tau? Aja, orang gue cerita pertama kalinya lu. Ya ampun berarti pertama nih. Persisnya kapan Dede lu? Pokoknya pas jalan pertama kali. Iya kedua itu pas jalan ke Baju. Seinget sama aku tuh jalan sama aku pas dicepek deh. Apanya? Yang makan bareng. Enggak, bukan itu. Iya yang sama Sasha. Enggak, tapi pas ngajak nikahnya bukan itu. Itu udah jalan beberapa kali. Berarti bukan aku dong orang pertama. Enggak, orang pertama lu kan enggak, ceritanya kan enggak mesti hari itu juga. Oh gitu. Terus perasaan kamu gimana? Ya begitu. Begitu gimana? Antara ini beneran apa enggak gitu. Antara kayak gitu terus, wah siap apa belum ya Dede gitu. Kayak gitu-gitu. Siap atau belumnya tuh karena kondisinya kan ya kakak tau lah kondisi Dede kan masih yang bisa dibilang mungkin trauma gitu. Tau gimana, trauma-nya gimana. Jasuh. Sosok deh. Terus akhirnya yaudah maksudnya satu sisi Dede juga happy punya temen baru saat itu kan. Yaudah semuanya dijalinin, alhamdulillah berjalan dengan lancar juga sampai sekarang kan. Oke. Nextnya mau nomol berapa lagi? Nomol. Sebuah pernikahan? Ya bahagia. Terus bayangin pernikahan menurut kamu itu pengennya tuh seperti apa sih harapan kamu? Ya bisa apa ya, rukun damai sentosa. Bisa merdeka dalam segala hal, bisa segala sesuatu permasalahan itu diobrolin, lebih banyak komunikasi, quality time lebih banyak dengan keluarga. Terus bisa ngurus anak bareng-bareng, ngedidik anak bareng-bareng gitu. Terus menjalani hidup, memperbaiki diri, memperbaiki hidup untuk di masa akhir nanti, di akhirat gitu Dede pengennya. Berarti secara overall kamu udah yakin nih sama pernikahan muda? Yakin. Oke. Terus mau pertanyaan selanjutnya nomor berapa? Nomor 8. Karena Dede lahir bulan 8. Nomor 8. Saat Kak Bilar mengajak kamu nikah, kamu langsung terima atau enggak? Terus respon kamu gimana pas saat dia mengajak menikah? Pas dia ngajak nikah, Dede langsung yaudah kalau memang serius datang ke orang tua. Datang ke orang tua, terus setelah itu ngapain lagi deh? Setelah itu dia ngomong ke orang tua dan pada akhirnya ya sudah, dijalani dari situ, udah sampai sekarang. Oke, nextnya kamu mau pertanyaan di nomor berapa? Nomor 9. Nomor 9. Ketika kamu menikah, kamu itu kan menjadi seorang istri. Istrinya seperti apa yang kamu harapkan atau kak Bilar harapkan dari diri kamu? Ya, setahu Dede ya, maksudnya kalau Dede pribadi sih pengen menjadi istri yang baik pasti. Menurut sama suami, sayang sama suami. Selalu ada untuk suami dalam kondisi apapun. Dede pengen selalu ada untuk kakak dalam waktu apapun, dalam kondisi apapun, Dede pengen selalu ada di sampingnya dia. Di sampingnya dia kan kondisinya nih kamu ruang lingkupnya entertaining deh. Kalau yang aku lihat tuh banyak berita miring, terus islay banyak netizen yang bisa dibilang, kakak Bilar tuh di lokasi syuting kebetulan kan sama pasangan yang berbeda dan sebaliknya. Kira-kira kamu mengadap, mengantisipasi hal itu untuk perasaan kamu gimana kakak Bilar? Kalau Dede sih lebih gimana ya, dia juga kan orangnya terbuka banget gitu. Dan dia juga suka apapun itu didiskusikan, apapun itu diomongin dulu ke Dede, ditanya dulu gitu. Jadi Dede sih insya Allah selalu percaya ke dia gitu, karena dia percaya sama Dede gitu. Jadi yaudah, Dede juga tau dia kerjanya gimana, dia juga tau kerja Dede gimana gitu. Berarti intinya komunikasi, kepercayaan, dan keterbukaan. Keterbukaan, betul. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Itu nomor berapa tadi? Tadi kan nomor 5. Yang belum nomor berapa? Nomor 3 kali ya? Boleh nomor 3? Aku yang pilih ya. Keluarga yang bahagia menurut Dede itu seperti apa sih? Keluarga yang bahagia? Ya, bisa menjalani hidup susah, senang, bareng-bareng. Susah, senang, bareng-bareng itu dalam hal apa? Dalam hal apapun? Contoh yang pernah kamu jalanin sama kakak, susah senangnya itu dalam hal apa? Ya, ketika misalkan Dede jatuh, kakak ada. Ketika kakak jatuh, Dede ada. Berarti intinya saling support ya? Saling support. Misalnya kayak kamu dibully sama fans, ada kakak. Kalau contoh kecilnya sekarang mungkin itu. Kalau misalkan dijatuhkan, atau ada hal-hal yang nggak enak. Intinya satu sama lain adalah siapapun itu yang lagi membutuhkan ada. Kan tambahan ini, kamu anak kedua dari tiga bersaudara, terus kakak itu anak bungsu. Nah, biasanya kan anak bungsu itu notabene adalah manja. Nah, terus kamu ngadepin kakak gimana? Pasti kan sifat manja itu kan cenderung dengan egois, terus pengennya itu dimanja. Sedangkan kamu kan juga pengen satu sisi namanya wanita, itu pengen dimanja. Ibu, sepertinya terlihat ibu curhat ya di sini. Kan jatuhnya seperti itu loh. Kucurhat. Enggak, enggak, enggak. Ya, normalnya sih harusnya seperti itu ya. Maksudnya kita juga kadang suka sharing di mana, apalagi kita kan tipikal perempuan yang biasa bekerja keras. Biasa bekerja, biasa hidup keras, biasa hidup capek gitu. Jadi satu sisi kadang suka, gila gue capek banget, gue pengen banget rasanya diperhatiin. Gitu kan? Kita sering banget sharing kayak gitu. Tapi, kalau Dede sih lebih tetap kuat dengan prinsip hidup Dede, di mana ketika Dede berbuat baik kepada orang, ketika Dede memberikan kasih sayang kepada orang, otomatis apa yang Dede lakukan itu akan baik juga nanti baliknya gitu. Jadi, Dede yakin sih, Dede percaya ketika Dede memberikan kasih sayang kepada kakak-kakak akan memberikan yang lebih juga ke Dede gitu. Terus ada enggak momen yang bikin kamu sedih, yang kamu jalanin sama kakak yang benar-benar kamu rasain banget, dan tidak pernah kamu dapetin dari orang lain? Banyak, Kak. Banyak banget, banyak banget. Dia tuh, dia selalu memberikan, apa ya, dia selalu memberikan sesuatu yang enggak pernah Dede bayangkan sebelumnya gitu. Sesuatu yang belum pernah Dede rasain juga gitu, dan enggak pernah Dede kebayang sedikit pun, itu kadang di luar nalar lah bisa dibilang gitu. Kok bisa ya dia melakukan hal ini gitu? Kok bisa ya dia sebegitu peduli, sebegitu sayangnya sama Dede sampai dia rela melakukan hal ini? Oke, mungkin pertanyaan dua terakhir dari aku ya. Ya. Pernikah kan, pernikahan adalah kan sebuah perjalanan panjang, Dede. Terus menurut kamu gimana sih cara kamu tetap bisa jatuh cinta setiap hari, mengatakan I love you, sedangkan setiap hari kamu bertemu? Kalau Dede sama kakak sih, untuk saat ini Dede ngobrol gitu, dan dia juga ngobrol kayak Dede. Setiap kali misalkan dia bilang, jadi kan kita setiap mau kerja gitu. Dede kerja, dia kerja atau tidur, kita kan biasa komunikasi dulu. Dia selalu bilang, Dede sayang kakak, kakak sayang kamu, love you gitu. Dia selalu bilang gitu, terus kakak bilang gini, semoga apa yang kita lakukan sekarang ini, hal baik ini, maksudnya hal romantis ini bisa terus kita lakukan sampai nanti gitu. Dia bilang gitu, kok nangis? Iya, iya lah loh nikah. Kalau nangis, kok jadi nangis juga. Gitu, karena dia juga, dia juga, dia tuh kan tipikal orang yang kelihatannya, kelihatannya tuh kayak, dia gak pernah, dia gak pernah melakukan sesuatu yang romantis gitu. Padahal, dia tuh romantis banget, dia tuh orang yang romantis banget, dan hatinya lembut banget gitu. Jadi, waktu itu pernah ada satu momen, apa ya, padahal dia cuma gak ngelakuin apa-apa gitu. Nanti kalau kakak sakit, atau kakak udah tua gitu, kapan? Kamu akan masih tetap seperti ini gak ke kakak? Katanya gitu. Dede bilang, ya iya, kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita itu selalu dalam lindungan Allah. Hati kita sama-sama dijaga, semuanya biar baik-baik terus gitu. Karena kan dalam satu hubungan itu pasti ada aja gitu. Kadang, kadang dede, kakak tuh selalu bilang, kamu tuh naif banget, masa kamu gak pernah ngerasain apa yang kasih sayang kakak berikan sama kamu? Kadang dede-nya juga, dede kan egonya tinggi banget gitu. Terus, dia yang ternyata, dia yang selalu bilang bahwa dede ini sabar gitu. Dede tuh sabar, padahal sebenarnya dia juga sabar banget gitu. Dia sabar banget ngadepin dede yang dia bilang dia itu mood swing. Tapi, pada kenyataannya sebenarnya dede lebih mood swing daripada dia. Dan dia bisa ngadepin dede gitu. Dia tahu apa yang dia mesti lakuin gitu. Nah, biasanya kan kalau namanya sebuah pernikahan ketika dia sudah memiliki anak akan ada perbedaan ini deh. Terus gimana cara kamu tetap menjaga hubungan kamu yang romantis ketika kamu tetap memiliki anak? Ya, untuk saat ini karena dede belum pernah merasakan ya, tapi ya itu semua balik lagi ke komunikasi. Pasti dede sama kakak tuh komit, kita harus selalu melakukan hal romantis yang kecil-kecil itu kita harus tetap lakuin gitu. Jangan pernah lupa, kayak waktu itu pernah sekali dede pergi kemana gitu ya. Dede memang kondisinya dia kan selalu ditemenin mama, bapak. Dede tuh ketiduran. Nah, biasanya kita kan setiap malam teleponan, pamit gitu, terus cerita. Karena kita kalau siang gitu-gitu jarang. Jadi ceritanya nanti pas kita mau tidur, kita udah istirahat, mau istirahat segala macem, baru cerita hari ini apa aja kegiatannya, kayak gitu-gitu. Nah, pas malam itu tuh gak ada. Akhirnya pas malam kedua, dia telponin dede terus tuh. Karena dia bilang, karena gak mau dibiasain sekali absen, takutnya kebiasaan, dia bilang gitu. Dari hal-hal kecil itu aja, oh ternyata dia memang sepeka itu gitu. Padahal memang sebenarnya gak disengaja gitu. Kondisinya memang dede saat itu tuh ketiduran, biasanya dede juga gak pernah ketiduran. Terus dia, ya kita sama-sama suka mencari sih, Kak gitu. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir deh. Kan tadi kan pertanyaannya manis-manis, terus hal apa yang bikin kamu sebel sama Kak Bilar dan sebaliknya? Yang bikin kamu ampe berantem, bete-betean. Terus curhat deh ke aku. Kayaknya lu tahu deh, kamu dijawab ya. Kamu dijawab. Apa ya, ya manusia kan gak ada yang sempurna ya, pasti ada aja mungkin dia juga banyak bete dari, banyak, ya dede bikin bete dia sering gitu. Tapi buat dede, yang bikin dede sebel itu ya itu dijadikan, apa ya, pelajaran untuk dede sama kakak bisa terus menjalin hubungan yang baik sih. Kalau ditanya hal apa, kadang kita gak pernah tahu gitu. Kadang hal kecil aja bisa jadi bete, padahal itu kan sebenarnya hal sepele gitu. Hal yang gak perlu di... Tapi kalau dede sebenarnya, sebenarnya ini kalau boleh jujur, yang paling dede sebel kalau misalkan dari kakak itu, kakak tuh suka banget bercandai. Walaupun konteksnya sebenarnya bercanda gitu. Bercanda-bercandai, dede masa lalu gimana. Karena kondisinya kan, alhamdulillahnya gitu kan, dede pertama kali pacaran yang memang serius itu kan baru pertama kali gitu. Jadi memang dari segi pengalaman, yaudah gitu. Sebelumnya dede gak pernah deket sama siapa-siapa juga gitu. Jadi mungkin ya itu jadi, buat dede sih yaudahlah gitu. Karena dede tuh paling gak suka kak kalau udah-udah ngebahas-bahas masa-masa yang menurut dede itu gak perlu lagi diungkit-ungkit gitu. Tapi yang gak mungkin juga sih si kakak, cuman kadang ada satu momen mungkin pas pada saat dede lagi bete, tiba-tiba dia bahas-bahas kayak gitu-gitu, bercanda. Terus cara kakak Bilar merajuk kamu untuk tetap tidak bete lagi setelah dari bete-bete gimana? Oh banyak, banyak hal dia makin. Dengan kasih bimba. Gak biasa lama juga kalau bete, dia juga gitu. Jadi ada hal, yaudah ntar juga kita udah ngomong minta maaf, udah selesai. Oh yang sempat kamu ngomong sama aku ya, kalau orang waras, itulah. Jadi kalau dede kan prinsipnya yang waras ngegur duluan gitu. Jangan sampai, dede kan selalu bilang dengan siapapun ya, baik keluarga, pasangan, sama saudara gitu, pasti gitu. Jadi mikirnya udah yang waras ngegur duluan. Terus mungkin pertanyaan terakhir, pesan dan kesan kamu ke mama papa ketika kamu menghadapi momen-momen yang spesial, orang tua kamu harus melepas kamu, terus pesan ke mereka selaku kamu sebagai seorang anak ke orang tua kamu untuk nyakinin kalau dede tuh udah siap nikah dengan konsekuensi yang akan terjadi. Ya, perasaannya mama sama papa sih, ya namanya orang tua pasti ada rasa di mana. Ya Allah ternyata anak saya udah memutuskan untuk dia melepas masalah jamnya. Dede sih yakin insya Allah, selagi memang langkah dede diridoi oleh orang tua, orang tua ridonya Allah gitu, jadi dede selalu berdoa semua yang dede lakuin itu penuh dengan keberkahan restu dari orang tua. Jadi saat ini insya Allah keputusan dede untuk beribadah, dede yakin insya Allah dengan pilihan dede gitu, dede akan memulai kehidupan yang sesungguhnya yaitu berumah tangga, jadi dede hanya minta doa selalu yang tidak pernah putus dari mama sama bapak, supaya apapun langkah dede, apapun yang dede lakukan, semuanya selalu dalam lindungan Allah dan selalu di jalan yang benar, di jalan yang baik gitu, gitu sih. Penutupnya nih dede, tips kamu ke semuanya agar pernikahan, orang kan berpikir pernikahan muda itu pasti gak akan langgeng kan, gimana caranya tetap pernikahan kamu dan mungkin orang-orang yang mau nikah muda itu gak takut gitu loh untuk menghadapi sebuah pernikahan itu apa dede? Kalau dede sih prinsipnya selagi memang kita yakin dan diawali dari niat yang baik gitu, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar, karena dede pribadi juga ini benar-benar niat karena Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah semuanya tidak ada, tidak ada apa ya, gak ada halangan gitu, jadi selagi memang niat kita baik, yakin aja, insya Allah pilihan kita yang terbaik, langkah kita terbaik, serahin semuanya sama yang punya kita, insya Allah semuanya berjalan dengan lancar, itu aja sih. karena buat dede pelajaran hidup ke belakang, dede tidak mau lagi membuang-buang waktu, dede pengen kali ini yang dede pilih, ini yang terakhir gitu, untuk dede bisa belajar hidup yang sesungguhnya, dede bisa hidup, dede pengen menjadi orang yang lebih baik, beribadah supaya semuanya, ya ngomongin dede, bahkan dedenya juga gak menjadi dosa gitu, jadi dede pengen semuanya jadi ibadah aja gitu. Amin, semoga niat kamu dan kakak bisa berjalan dengan baik. Amin, ya Allah, ya rabbal alamin. Amin. Oke, kan tadi udah kita bahas nih 10 pertanyaan kayak lebih, aku doain kamu, semoga apa yang kamu niatin, sama kakak, dan apapun yang kamu lakuin, itu bisa yang terbaik buat kamu dan keluarga. Demikian pertanyaan yang udah kita mainkan untuk dede, semoga pertanyaan ini bisa ngejawab semua pertanyaan yang mungkin, gak belum pernah dede jelasin sebelumnya ya. Thank you ya. Kalian bisa tau kan gimana tuh, kalau dede ngobrol sama kak Rifi, bisa tau siapa yang lebih dominan, tapi sebenernya sama aja sih, ini kak Rifi jaim aja. Kalau enggak bisa nangis bareng ya? Ya udah. Gitu lah ya. Ya udah. Daaah! Hahaha! Hahaha! Terima kasih.